Jadi ini adalah masa transisi, sehingga BAS 5 Bapak dan Ibu akan memperoleh dua jenis sertifikat. Saya ulangi ya, Bapak dan Ibu akan memperoleh dua jenis sertifikat. Bagi Bapak dan Ibu yang tidak mengerjakan, kali lagi, bagi Bapak dan Ibu yang tidak mengerjakan review rumahbelajar.id dan tidak mengerjakan STT dan TPS, Bapak dan Ibu hanya memperoleh sertifikat 32 jam. Apakah saya lulus, Pak? Lulus, insya Allah lulus. Jadi jangan khawatir tetap lulus. Nah, tapi Bapak dan Ibu hanya memperoleh sertifikat 32 jam. Bagi Bapak dan Ibu yang mengerjakan tugas review rumahbelajar.id dan mengerjakan tugas STT dan TPS, Bapak dan Ibu memperoleh sertifikat 40 jam. Oke, sekali lagi ya, bagi Bapak dan Ibu yang mengerjakan review rumahbelajar.id dan mengerjakan tugas STT dan TPS, Bapak dan Ibu memperoleh sertifikat 40 jam. Nah, 40 jam Bapak dan Ibu artinya Bapak dan Ibu juga akan dipromosi untuk menjadi calon instruktur di batch 6. Nah, itu dia. Boleh saya break sekitar 4 menit karena di Aceh lagi azan meskipun sedang hujan. Nanti saya lanjut ya. Silahkan Bapak. Monggo, monggo, monggo. Bungle, bungle. Pak, suaranya jangan cepat-cepat ya nanti. Nanti rekamannya di YouTube ditonton berulang-ulang, Bu. Betul, betul. Kasihannya yang lansia-lansia ini. Tinggalan. Nah, iya. Nanti ditonton berulang-ulang di YouTube, Pak. Misalnya YouTube berulang-ulang nanti yang merasa lansia. Ya, perlu di Capri juga. Pokoknya saling dibantu ya. Pasti. Bantu pun nanti mana yang merasa nyaman sama siapa monggo saling konten. Jangan khawatir, brok-brok-brok. Bisa aja, Bun. Lain gitu. Kita buka keluar ya, Neki. Yang penting semangat katanya. Siap. Bukutnya ini ya? Iya, kode kotnya penak kurnia mati itu loh, Bu. Halo. Bisa bingung. Halo. Apa suaranya terdengar? Oh, iya, iya, iya. Begini, Bu. Bukutnya, Pak, suaranya yang membuatkan dibikat nanti. Eh, Pak Selamat, dong. Putus-putus, Bang. Oh, iya. Gimana, Bu? Pas Selamat, Pak Selamat putus-putus suaranya. Mik-nya kurang dekat mungkin. Bagaimana nanti ini, Bu? Mik-nya kurang dekat, mik-nya kurang dekat mungkin. Ini apa jaringannya, ya? Bapak-Ibu, mohon maaf. Bapak-Ibu, mohon maaf. Halo, Bapak-Ibu, mohon maaf. Ini dalam proses di-recording, Bapak-Ibu, sehingga nanti ketika tanya-jawab saja, silakan Bapak-Ibu tanya-jawab. Atau setelah sesi pertama selesai, Bapak-Ibu bisa ngobrol. Mohon maaf supaya tidak mencampuri materi yang sedang di-recording. Terima kasih. Sudah boleh kita lanjut, Bapak-Ibu? Silakan, Bapak. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan, silakan, Bapak-Ibu. Halo, Assalamualaikum. Ijin nanya. Iya, silakan. Melalui moderator. Silakan, Bapak. Iya, banget, monggo. Pak Setia, silakan. Oke. Terima kasih, Ibu Endang. Pertanyaan saya begini. Oke, kalau tadi peserta yang menyelesaikan sampai di-review STT dan TTS bisa dipromosikan untuk menjadi instruktur di BATS 6. Bagaimana dengan instruktur yang sekarang di BATS 5 yang sebelumnya di VCT 1 sampai 4 tidak mendapatkan review STT dan TTS. Apakah juga bisa dipromosikan ke sana? Terima kasih. Makasih, Ibu Endang. Sama-sama, Bapak. Iya, Pak Kairuddin, mau ngomong langsung dijawab? Bisa, Bapak. Bisa. Nah, jadi insya Allah untuk instruktur-instruktur yang sekarang yang dari BATS 1 sampai BATS 4 itu akan kita jadwalkan untuk materi penguatan. Kita sudah bicarakan dengan si Amolek. Insya Allah nanti instruktur-instruktur tersebut akan kita berikan penguatan. Tapi kan sebenarnya kalau melihat penugasannya kayaknya nggak berat nih. Kayaknya gitu ya. Kalau untuk level-level struktur sih kayaknya nggak lah. Kenapa kita harus menulis di blog ya, Bapak Ibu? Ada kekhawatiran kami seperti ini. Bahwa abad 21 itu kan salah satu cirinya kita jago menguliterasi. Dan ternyata, Bapak dan Ibu, yang paling menyedihkan, yang paling ironis, literasi di Indonesia itu yang paling ironis di kalangan guru. Jadi di kalangan guru itu paling menyedihkan juga literasinya, Bapak Ibu. Dan ketika di tes literasi, 61 negara yang masuk tes literasi itu termasuk di sisanya itu, sayangnya kita berada di rangking 2 terbesar dari bawah. Jadi kita di rangking 60, Bapak Ibu, untuk literasi. Karena itu kita harus belajar menulis lebih banyak. Dan salah satu modal untuk menulisnya kita harus menyediakan referensi-referensi yang banyak untuk pengayaan kita. Nah, itu sebenarnya. Nah, kenapa ada speech to text? Kenapa ada menulis dengan mulut? Kalau diijikan gitu ya, Bapak Ibu, menemu baling dengan ini. Menulis dengan mulut, membaca dengan teringat. Nah, kenapa harus menulis dengan mulut? Karena terkadang, kita lebih mudah berbicara kita lebih mudah mengungkapkan sesuatu dengan verbal, sesuatu dengan tulisan. Sehingga verbal kita itu menjadi sesuatu yang terpulis, sehingga nanti kita tinggal editing. Nah, itu. Karena semua literasi sangat mengkhawatirkan sekali. Gitu ya, Bapak Ibu ya? Jadi, kalau misalnya di seluruh visi yang sudah kita adakan, dari visi BAT 1 dan visi BAT 4 dan sekarang di visi BAT 5, kayaknya tugas yang paling berat itu menulis narasi, deh. Jadi, saya melihat teman-teman itu ada yang menulis narasi pasti pasti, gitu kan. Nah, jadi semoga dengan pedugasan-pedugasan seperti ini literasi kita juga bertambah lebih baik. Nah, itu sih tujuannya. Dan spirit awal ketika kami di Bangkok membuat konsep ini, itu sebenarnya juga konsepnya adalah literasi guru-guru di Indonesia itu menjadi lebih baik. Nah, itu dia, Pak. Insya Allah kita tetap promosikan teman-teman instruktur yang ada di BAT 1 sampai BAT 4 bagi mereka yang bersedia untuk di BAT 6. Ada lagi pertanyaan? Bagaimana, Pak Satio? Sudah? Halo, Pak Satio. Bagaimana? Sudah, ya? Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Gue mau lanjut, lanjut, lanjut. Oke. Masih saya cita pertanyaan atau bagaimana, Pak Kaerudin? Atau langsung lanjut materi, Pak Jenen? Kalau tidak ada pertanyaan dulu, nggak apa-apa. Nanti sekalian di jamaah juga, nggak masalah. Iya, iya. Langsung materi lanjutan asli kemauan, guys. Saya lanjut. Jadi clear, ya? Jadi yang kita review adalah rumahbelajar.id bukan belajar.camd.go.id bukan yang ini tapi yang di setelah ini. Cara kita mereview, Bapak dan Ibu, silakan aja dibuka salah satu. Misalnya saya ini lagi buka, saya mau like. Bapak dan Ibu buka saja, download saja materinya. Kemudian Bapak dan Ibu menulis untuk materi itu. Bagaimana cara kita menulis? Baik. Nah ini tata cara pengumpulan tugas. Oke, saya ini saja lah. Oke, tata cara pengumpulan tugas, saya... Nah ini, biar lebih gede. Nah, tata cara pengumpulan tugas di kantong tugas, Bapak dan Ibu. Kapan di lain review? Nanti saya jawab, Bapak. Oke, baik. Tata cara pengumpulan tugas di kantong tugas, Bapak dan Ibu. Review itu dibuat di Google Doc atau tool lainnya seperti tadi siapa ya yang Pak Eko ya? Pak Eko bagus sekali buat tugasnya. Jadi Pak Eko pakai dictation.io itu ya. Bagus, Pak. Nah, boleh Bapak dan Ibu buatnya kalau tidak di Google Doc untuk speech to text, Bapak dan Ibu buatnya di dictation.io atau apa saja yang bisa mengeluarkan suara Bapak dan Ibu sehingga menjadi text. Nah, atau Bapak dan Ibu bisa langsung dari blognya Bapak Ibu, misalkan kita buka blog kalau misalnya di tablet. Oke, kalau misalnya Bapak dan Ibu buka blog di tablet, jadi Bapak dan Ibu tinggal ngomong aja di tablet. Jadi, kalau misalnya Bapak dan Ibu punya hati, Bapak dan Ibu tinggal bicara saja dengan hati. Nanti akan keluar kata-kata tulisan Bapak dan Ibu menjadi tulisan. Oke, akan keluar kata-kata Bapak dan Ibu menjadi tulisan sepanjang Bapak dan Ibu meng, apa namanya ya, di keyboard di tablet itu, di keyboard di tablet itu Bapak dan Ibu klik agak lama di tombolnya sehingga keluar microphone. Kalau sudah keluar microphone, Bapak dan Ibu silakan bicara di tablet. Nanti hasil bicara Bapak dan Ibu itu akan menjadi kata-kata. Nah, itu juga bisa. Jadi silakan Bapak dan Ibu pakai apa saja. Menulis langsung di blog, pakai HP juga bisa. Atau misalnya pakai Google Doc atau dictation.io kemudian di copy paste ke blog, itu juga bisa. Jadi mana yang lebih mudah Bapak dan Ibu? Yang pasti tulisannya itu ada di blog. Nah, itu dia. Yang pasti tulisannya itu ada di blog. Oke. Kalau saya bicara kecepatan di ini ya Bapak Ibu di tempur ya. Karena saya dari Sumatera biasa bicaranya kayak kereta aku. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekali lagi Bapak dan Ibu buat tugasnya yang pertama buat tugas review itu harus di blog. Secara buat tugasnya boleh Bapak dan Ibu memulainya di Google Doc atau Bapak dan Ibu mulainya seperti yang dikerjakan oleh Pak Eko tadi di dictation.io kemudian direkam Oh, no mangguni Oh, si Ikiu berarti ikimu Ngeno Jadi Bapak dan Ibu terus Sampai tekan Bapak dan Ibu itu meresam Bapak dan Ibu speak to tech Kak kerumat memangnya Bapak dan Ibu berbicara itu direkam Tidak usah lama-lama Bapak dan Ibu rekaman ini rekaman Bapak dan Ibu speak to tech itu 3 menit aja udah lama itu jadi tidak usah lama-lama jadi direkam tidak perlu sampai jadi habis 2-3 paragraf tidak perlu seperti itu beberapa kalimat saja juga boleh yang pasti Bapak dan Ibu sudah paham cara menggunakan aplikasi speech to tech nah gak usah lama-lama rekamnya gak apa-apa nah jadi kita tidak ingin memberatkan sampai 20 paragraf direkam gak jadi 2-3 kalimat 3 menit saja sudah cukup yang ini direkam saat speech to tech oke menggunakan screen recording seperti Facetune atau Camtasia kalau Bapak dan Ibu pakai laptop atau Durecorder atau V-recorder jika Bapak dan Ibu pakai di tablet nah di HP pakai saja biasanya kita pakai Durecorder atau pakai V-recorder kalau saya pakai V-recorder nah jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu pakai di tablet pakai saja yang ini atau kalau misalnya Bapak dan Ibu pakai di laptop pakai saja Facetune saya lebih suka karena Facetune lebih ringan outputnya lebih ringan nah jadi tidak capek juga nanti untuk mengedit-edit nah ini dia Bapak dan Ibu tulisan yang Bapak dan Ibu hasilkan dari verbal tadi nah itu di-edit sampai rapi kemudian Bapak dan Ibu copy paste pada blog yang Bapak Ibu punya nah atau kalau misalnya Bapak dan Ibu menulis langsung di blog ya tidak di-copy paste tinggal di-edit saja sampai rapi nah review hanya dua konten saja Bapak Ibu jadi tadi kan banyak konten itu ada 3.000 lebih konten di rumahbelajar.id Bapak dan Ibu hanya perlu mereview dua saja dari dua itu Bapak dan Ibu juga tidak perlu mereviewnya sampai lebih panjang review ketimbang konten jadi reviewnya cukup dua tiga paragraf saja gak masalah satu konten dua paragraf tiga paragraf empat paragraf oke cukup segitu nanti konten kedua juga kayak gitu dua tiga paragraf atau empat paragraf intinya dapat nah apa saja intinya yang dibicarakan di konten itu apa itu yang paling penting jadi kelebihannya sedikit kekurangannya dan sebagainya apa yang perlu kita petisi ya petisilah jadi tidak perlu panjang sekali untuk mereview konten dan yang kita review hanya dua konten saja oke setelah rapi tulisan Bapak dan Ibu tentang konten maka Bapak dan Ibu silakan mempublish blognya jadi blognya itu langsung dipublish nah kemudian Bapak dan Ibu setelah blognya dipublish blog tersebut dibaca dengan menggunakan text to speech jadi ada fasilitas text to speech TTS nah direkam dengan menggunakan screen recorder nah jadi direkam lagi dengan fast tune nah jadi Bapak dan Ibu ada dua rekaman video dan ada link yang blog tetapi dua rekaman video itu Bapak dan Ibu dijadikan satu jadi SST dan TTS dibuat satu video jangan dua video dibuat satu video kemudian satu video itu di upload ke Youtube nah jadi yang dipenugasan itu apa saja yang di yang dikirim ke kantong tugas Bapak dan Ibu yang pertama link blog Bapak dan Ibu kan nulis tadi di blog ya setelah rapi jadi yang Bapak dan Ibu kirim adalah link blog yang berisi review rumahbelajar.id nah kemudian satu lagi link Youtube satu video yang berisi tentang SST dan TTS nah itu saja nah itu saja itu saja ada dua penugasan tambahan di apa namanya di batch 5 ini nah Pak kalau misalnya saya tidak mengerjakan yang ini ya tidak apa-apa Bapak dan Ibu yang lain mengerjakan dengan lengkap insya Allah kita nyatakan lulus juga tapi sertifikatnya 32 jahat gitu Bapak Ibu oke silahkan jika ada yang ingin bertanya sudah habis ini sudah terima terima gak sih tadi bahasa bahasa Aceh ya Pak ya oh iya iya Bu saya nanya ya oh iya saya retno Pak oke saya nanya kesulitan saya itu kemarin waktu buka di jenjang SD milih MAPL terus itu kebetulan milih IPA ya di bagian permasan tapi begitu di klik dibuka misalnya flash pakai flash atau suruh buka pakai browser apa bingung Pak saya gimana caranya mohon bingung saya dari matematika juga gitu di flash oke bingung oke gini 3.798 3.798 konten nah ini dia 3.798 konten itu tidak semuanya pdf ada yang rekaman suara saja ada yang video ada yang flash jadi flash itu harus dibuka khusus kalau misalnya Bapak dan Ibu masih menggunakan Windows 7 itu harus di install flash lagi ya kan jadi apa namanya nah jadi itu jadi tidak semua pdf nah Pak Bu apakah saya harus mereview yang itu kalau kalau misalnya Bapak dan Ibu mereview yang flash itu kalau misalnya hidup ya silahkan saja tidak masalah kalau misalnya tidak Bapak dan Ibu cari saja yang pdf yang lebih enak untuk di review ya kan nah jadi jadi tidak masalah tapi tugasnya Pak Eko itu itu sempurna kalau saya nilai itu bagus sekali tugasnya jadi beliau itu sampai meng-capture website-nya jadi bagus sekali tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak meng-capture tidak masalah tuliskan judul yang Bapak dan Ibu review saja dari dari mana Bapak dan Ibu review sudah 2-3 paragraf sudah selesai jadi tidak tidak masalah tidak di-capture tidak apa-apa tapi yang di buat Pak Eko saya harus ingin sepul keren banget ya itu lagi kalau betul Pak penyakit setuju dan ini juga pakai plus itu Pak nggak bisa sebenarnya tinggal klik aja Bu nanti dia terinstall sendiri kalau di Windows 8 atau Windows 10 biasanya terinstall sendiri oh GG lihat baru ya Pak ini untuk Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan lagi oke sebelum ada yang tanya itu ada di kolom chat sebentar ya Bapak Ibu ini saya Pak Kairudi ini ada pertanyaan dari chat saya bacakan sebentar ini dari Bapak Selamet Setiono tentang sertifikat halo tentang sertifikat jumlah 32 dan jumlah 40 nggak ada bedanya nilainya hanya 1 dalam 4 karena di bawah 80 dan di atas 30 itu itu 1 begitu juga untuk instruktur misalnya 6 jam tapi nilainya di Pak ada yang 0,2 AMEX sangat tidak sesuai dengan sertifikat sebagai peserta ini bagi saya pakai rutin tanggapannya mohon terima kasih Bapak terima kasih jadi kalau mengacu pada Permen Pan RD 16 2009 ya memang seperti itu aturannya Bapak Ibu jadi memang tidak ada bedanya 30 jam 32 40 79 itu tidak ada beda tapi ya di di 80 baru beda tetapi Bapak dan Ibu kita mengapresiasi dengan jam jadi kan tidak mungkin hanya penambahan 2 tugas tiba-tiba dapat 80 jam gitu kan jadi memang tidak ada tidak secara secara angka kredit pada jabatan fungsional guru memang tidak ada beda Bapak Ibu jadi 32 jam 30 jam 40 jam 79 jam itu masih masih tetap satu tapi Bapak dan Ibu penugasan-penugasan ini kan sebenarnya seperti ini loh semoga mencerdaskan kita itu aja lah sebenarnya kalau melihat jam nanti khawatir kita orientasinya sudah berbeda jadi semoga mencerdaskan kita dan kemudian apresiasi dari kami lagi adalah Bapak dan Ibu akan dipromosikan untuk menjadi instruktur ke depan yang berbagi sama seperti kami nanti jadinya itu dia Bapak Ibu kalau misalnya melihat sertifikat instruktur sertifikat narasumber ya saya juga jangan jangankan Pak selamat saya juga kadang-kadang agak gemes Pak karena saya lebih banyak sertifikat narasumber ketimbang sertifikat peserta tapi ini lagi sedikit-sedikit tapi apa boleh buat Pak kebahagiaan kadang-kadang saat berbagi itu dia Pak terima kasih Pak Kairudin atas penjelasannya bagaimana Bapak selamat setiap S, mau tanya mau tanya halo 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 bisa tanya ini iya mau gue silahkan Pak oh dari silahkan Pak halo Pak halo Pak monggo halo Pak kalau begitu masih ada pertanyaan dari Halo Tas iya silahkan Bapak iya mau gue langsung ngemauan Pak kok dikecaya mau tanya iya itu kan ada blog with WordPress dan iya halo Bapak halo Pak monggo dilanjut ada blog WordPress dan blog phone gimana Bapak iya ya apa tertutup satunya saya menggunakan WordPress mohon cerahnya dua link yang tadi link dan link YouTube kalau memasukkan WordPress belum belum mudah belum mudah saya Pak belum mudah gimana gimana tolong diulangi lagi Pak diulangi lagi Pak halo ya halo 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 iya ini kan fiturnya agak beda mungkin WordPress gimana kalau umumnya kalau Iki kemarin itu saya pernah pelatihan pakai bagus blog sekarang gimana caranya kalau saya langsung saya jawab ibu Bapak kalau misalnya Bapak menggunakan blog gunakan blog yang Bapak pahami jadi kalau misalnya Bapak pahami blog spot ya kita semua punya Google kita semua punya Google kita semua punya Gmail jadi kita sangat terbuka kemungkinan untuk menggunakan blog spot kalau misalnya Bapak dan Ibu gunakan blog spot ya silahkan saja lebih familiar menggunakan blog spot pakai blog spot saja kalau misalnya Bapak dan Ibu lebih familiar menggunakan WordPress gunakan WordPress saja kalau misalnya Bapak dan Ibu ada 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 satu lagi yang dikasih oleh Google sekarang Google site itu lebih sederhana lagi Bapak dan Ibu ingin pakai Google site juga silahkan saja jadi kita tidak membatasi Bapak dan Ibu harus pakai blog apa yang pasti Bapak dan Ibu punya ruang pribadi untuk menulis dan bisa dikirim kemana saja Pak saya pakai kompasiana.com jadi member di kompasiana.com boleh enggak Pak? boleh silahkan itu juga blog Bapak dan Ibu Pak saya nulisnya pakai di blognya IG itu ada di IG ada blog juga silahkan Bapak Ibu tidak masalah jadi silahkan pakai apa saja yang Bapak Ibu pahami untuk menulis di blog sehingga Bapak dan Ibu bisa berbagi ke orang lain nah itu dia jadi tidak hanya beberapa yang tampil di di share screen itu Bapak dan Ibu gunakan mau yang lain juga silahkan saya saya juga member kompasiana.com jadi saya biasa menulis di situ mungkin Bapak dan Ibu juga ada yang kalau di Jawa Timur itu kan Pak Isan juga kembangkan media guru jadi Pak Isan juga punya guru Siana member guru Siana untuk menulis silahkan saja Bapak dan Ibu punya apa namanya punya blog di IG misalnya silahkan saja tapi tidak di Facebook jangan di situ jadi tulisannya kan lebih bagus di blog di blog lebih rapi Facebook bukan punya kita kita hanya numpang saja di Facebook meskipun akun kita nah itu oke silahkan Bapak Ibu ya terima kasih pertanyaan lagi Assalamualaikum ya langsung aja Ibu Monggo saya Gemala dari Pamekasan Ibu sudah buat TPS dan STT tapi hilang suaranya ya Halo Bu Kemala hilang suaranya kalau terdengar oke silahkan videonya saya pisah Bapak yang oke video videonya dipisah terus oke videonya dipisah oke baik saya sudah tangkap saya sudah tangkap sepertinya video dipisah itu bagaimana ya gitu kira-kira ya pertanyaannya oke kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah merekam untuk STT 1 dan STT 1 ya kan videonya dipisah oke Bapak dan Ibu gabung gabung saja videonya gabung jadi satu nah biasa yang yang mudah untuk Bapak Ibu gunakan untuk editing itu pakai kantasia aja Bapak Ibu pakai kantasia Bapak dan Ibu gabung dua video itu jadi satu kenapa saya saya meminta untuk digabung jadi satu karena di link penugasan itu cuma ada satu link cuma ada satu link jadi untuk STT dan TTS ini hanya ada satu link jadi penugasan untuk STT dan TTS kita gabung jadi satu link tapi sebenarnya sebenarnya gini loh saya juga agak berhati-hati kalau untuk bicara yang ini karena sebenarnya sistemnya lagi di kayaknya nanti hari Selasa baru ada kepastian apakah itu satu atau dua memang kemarin ketika di Jakarta kita memang meminta pada si Amolek untuk jadi satu link saja STT dan TTS itu satu link saja sehingga Bapak dan Ibu menggabungkan dua video jadi satu kemudian karena link penugasan untuk STT TTS ini jadi satu makanya hanya ada satu link yaitu link Youtube yang Bapak Ibu kumpulkan di situ tapi kepastian ini nanti hari Selasa Bapak Ibu karena hari Selasa ada pertemuan si Amolek mereka akan merumuskan kantong penugasan termasuk untuk tambahan ini tadi ada yang bertanya saya sempat lihat tershow di saya kapan terakhir insya Allah kita terakhirnya awalnya kan kita rencanakan kemarin tanggal 31 Agustus ya tapi insya Allah tanggal 7 kita akhiri semua penugasan itu dia Bapak Ibu semoga tidak menggeratkan oh berarti terakhir tanggal 7 September itu ya Pak ya insya Allah insya Allah bagaimana Bu Kemal responnya kita selamat pakai ini sudah selesai sebenarnya tidak diambut ke blog juga kalau memang terima kasih Pak oke Ibu monggo Bapak Ibu ada pertanyaan lagi izin-izin nanya Ibu dari pengurutan Pak setiap masuk iya langsung aja dari 104.5 gabung di sini kangen ada permintaan kita ketemu lagi ada satu permintaan ini yang apa materi PPT-nya nanti mohon bisa dibagi itu yang pertama yang kedua pertanyaan saya begini tadi ada penjelasan kalau kita melakukan speech to text itu kita hanya membaca beberapa paragraf minimal kita sudah melakukan itu dan itu terkam kalau teks yang sudah terbentuk di edit di posting di blog padahal di blog itu nanti secara visual tampilannya adalah tulis teks apakah apa ya sepertinya kurang manis kurang manis dalam arti kurang memenuhi kaedah-kaedah review ketika tulisan yang ada di blog di postingan blog itu kalau hasil copy edit dari speech kita itu pertanyaan saya terus yang ketiga tentang link jadi orientasi kita pada akhirnya adalah link tagian itu jadi form tagian itu kalau linknya memang harus satu link di youtube berarti kita satu video yang stdts tapi kalau dua link berarti stdts yang terpisah plus satu review terus pertanyaan saya begini yang di blog yang di postingan blog itu apakah ada kewajiban kita untuk menyemarkan link youtube dari stdts di postingan blog kita terima kasih Bu Endang Pak Ritin Monggo Oke Monggo silahkan Baik terima kasih Pak jadi gini kalau tadi saya lihat punya Pak Eko itu bagus sekali reviewnya jadi Pak Eko juga memberikan tampilan dasar kemudian beliau mereview lebih dari dua paragraf dan sebagainya nah itu itu sudah bagus tapi kita berikan standar standar itu kan minimal ya jadi standar itu Bapak dan Ibu bisa capai seperti itu itu lebih dari itu sangat lebih bagus jadi kita hanya berikan standar Bapak dan Ibu silahkan video beberapa kalimat berarti Bapak dan Ibu sudah paham itu itu satu kemudian Bapak dan Ibu silahkan lanjutkan satu dengan sambil berbicara tertulis atau Bapak dan Ibu silahkan tuliskan satu kemudian di edit sampai jadi dua tiga paragraf kemudian jadi kemudian Bapak dan Ibu di blog Bapak dan Ibu itu juga itu juga sudah memenuhi standar kalau menurut kami jadi kita berikan kelulusan berikan kelulusan pada yang standar itu lebih dari itu silahkan misalnya Bapak dan Ibu punya referensi-referensi untuk menguatkan tulisan Bapak dan Ibu itu lebih bagus lagi Bapak Ibu jadi silahkan saja berkreasi tetapi standarnya kita berikan se apa namanya ya karena kita beragam ada sebagian yang memang sudah jago menulis jago menulis tetapi tidak jago IT misalnya ada yang sebagian jago banget IT tetapi dalam rangkaian kata-kata tidak terlalu bagus jadi ada sebagian yang memang jago dua-duanya jadi silahkan saja yang penting Bapak dan Ibu sudah memenuhi standar untuk pelulusan nah kemudian tentang link YouTube sekarang Bapak dan Ibu kalau sudah siapkan dua video ya Alhamdulillah kemudian kalau mau digabung juga Alhamdulillah jadi bersiap-siap saja nanti kita lihat hari selasa bagaimana kepastian kantong kugan apakah satu link atau dua link permintaan kita satu link biar Bapak dan Ibu tidak kerepotan membuat mengupload di YouTube gitu nah kalau misalnya harus dua link ya sebenarnya mengupload di YouTube juga bukan kerjaan sulit tidak masalah mau apapun ya kita siap lah karena mengupload di YouTube kan yang penting aja dengan internet ya gitu Bapak dan Ibu ini Pak Kairudin terima kasih untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Pak coba saya bacakan sebentar oke bolehkah STT-nya dengan aplikasi selain screen recorder misalkan bala Golka atau dengan aplikasi demo versi online satu lagi Pak saya bacakan sekaligus sebentar video tadi pakai langsung berisi dua review rumah belajar apa satu saja Pak yang di videokan itu dulu Pak Pak Rudin wonggo di respon baik yang pertama saya pemudeng pertanyaannya bagaimana ya sebentar aplikasi yang digunakan untuk merekam itu selain screen recorder apa bisa aplikasi lain misalnya misalkan bala Bolka atau aplikasi demo versi online yang lain saya malah baru dengar itu bala Bolka saya juga baru dengar pengetahuan baru bagi saya terima kasih tapi gini yang pasti Bapak dan Ibu bisa merekam apa yang terjadi di laptopnya atau di tabletnya pakai pakai tool apapun silahkan jadi mau pakai Facebook boleh mau pakai Camtasia boleh mau pakai bala Bolka itu tadi juga boleh kalau misalnya di di apa di HP mau pakai Mobizen boleh mau pakai do recorder boleh mau pakai v recorder boleh silahkan aja Bapak Ibu yang penting apa yang Bapak Ibu lakukan di layar komputer Bapak dan Ibu terekat sambil Bapak Ibu berbicara apa apa aja silahkan Bapak Ibu yang penting yang terekat yang penting jadi video nah kemudian yang pertanyaan kedua tadi apakah dua-duanya harus direkam enggak Bapak Ibu jadi inti inti dari merekam itu sebenarnya Bapak dan Ibu paham menggunakan speech to text itu saja tidak 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 mesti kedua-dua review itu harus direkam enggak enggak mesti Bapak Ibu satu saja dan hanya beberapa kalimat saja juga boleh hanya beberapa kalimat tidak jangan sampai 20 paragraf baru selesai derekam itu ada lagi pertanyaan Pak Kairudin dari chat Pak Kairudin dua review jadi satu link YouTube atau satu link berisi satu review jadi total ada dua link YouTube karena ada dua review begitu Pak itu Pak pertanyaannya baik gini Ibu yang review itu yang review itu di blog nah yang review itu di blog jadi yang kita review itu kalau misalnya Bapak dan Ibu apa namanya merekamnya speed to text-nya di Google Doc itu dari Google Doc Bapak dan Ibu nanti copy paste ke blognya jadi yang review rumah yang review itu Bapak dan Ibu yang dikumpul yang dikumpul itu di blog link blog yang dikumpul itu review nah dua apa namanya dua artikel atau dua dua konten dari rumah belajar itu jadi satu di satu link blog oke sekali lagi ya dua konten dibuat jadi satu di link blognya jadi berupa tulisan nah review itu berupa tulisan yang ini yang STT ini itu memang yang Bapak Ibu sedang review jadi Bapak dan Ibu yang sedang Bapak Ibu review itu Bapak Ibu rekam pakai screen recorder yang Bapak Ibu rekam itu ketika Bapak Ibu berbicara sehingga menjadi text atau speech text dan satu rekaman lagi ada ada apa namanya ya ada text ada text yang Bapak Ibu rekam menjadi suara jadi dari text menjadi suara nah dua rekaman dua rekaman itu Bapak dan Ibu jadikan jadi satu video jadi ada dua video Bapak Ibu jadi satu video insya Allah seperti ini Bapak Ibu hanya menyiapkan dua link satu link blog yang berisi tentang review yang kedua link video yang berisi tentang STT dan TPS nah itu ini hanya dua Bapak Ibu iya Bapak Ibu terima kasih Bapak Ibu mengingat waktu sebenarnya kita sudah terlampau cuma ada satu pertanyaan lagi dari chat ini coba saya bacakan bisa panjang dengan tanggapi nanti habis ini selesai ya Pak ya untuk sesi tanya jawab oke ini ada pertanyaan dari Ibu Tony Suhartati yang pertama batasan atau kriteria peserta bisa mendapatkan sertifikat itu bagaimana yang kedua teknik pengirim yang kedua suara saya yang hilang atau suara Ibu moderator yang hilang halo halo ya ya saya di mute ini jangan di mute dulu Pak iya ya ya oke silahkan saya ulangi lagi ye oke pertanyaannya satu batasan atau kriteria peserta bisa mendapatkan sertifikat itu bagaimana kedua teknik pengiriman sertifikat bagaimana ketiga link penugasan yang via youtube caranya gimana dan adakah reward dari pihak youtube itu Pak Kairudin monggo oke jawab ye yang pertama kriteria kelulusan itu itu Bapak dan Ibu sudah jelas ya itu nanti disampaikan oleh struktur di nah yang kedua yang kedua apa tadi teknik pengiriman sertifikatnya bagaimana langsung ke email Bapak Ibu jadi pastikan emailnya benar insya Allah apa link link sertifikat langsung ke email Bapak Ibu terus yang ketiga yang ketiga link penugasan yang via youtube itu caranya gimana dan adakah reward dari pihak youtube oh oke link penugasan yang baik itu youtube baik itu rekaman baik itu blog dan sebagainya itu sama dengan yang lain sama dengan penugasan flyer Bapak Ibu upload upload atau copy paste link ke kantong penugasan nanti ada kantong penugasan atau Bapak dan Ibu sudah mulai isi kantong penugasan sudah Bapak sudah lama itu jadi nanti ada perbaruan kantong penugasan untuk dua tugas ini dan di kantong penugasan untuk dua ini kita tidak kuat jadi merah jadi wajib jadi itu sunat mu'akat Bapak Ibu mau kerjakan Alhamdulillah sekali nah kemudian yang terakhir adakah reward dari youtube wah kalau yang itu saya tidak bisa jawab karena saya juga sudah ber youtuber tapi sampai hari ini juga tidak ada tidak belum belum ada monetize belum belum ada masuk uang masih 500 berapa ya youtube subscriber masih sedikit biasanya kan youtube itu kasih penghargaan kalau kita sudah 1k gitu kan itu sudah itu sudah itu sudah mulai itu Pak Khairuddin terima kasih banyak sebelum kita akhiri saya minta kalau bisa Bapak memberikan sedikit kesimpulan dari presentasi yang Pak Jendengan berikan tadi mungkin ada silahkan oke baik Bapak dan Ibu sekalian terima kasih sudah sudah mendengarkan pemaparan saya jadi sekali lagi Bapak dan Ibu ini adalah penugasan penugasan yang berbeda dibanding dengan visi base 1 dan base 4 yaitu adanya review apa rumah belajar.id dan STT TPS nah kenapa ada review review rumah belajar.id dan STT TPS karena memang kita sangat miskin dalam bidang literasi kita kita itu kadang-kadang baca WhatsApp aja langsung share-share gitu kan tanpa membaca tanpa menganalisis karena itu memang Indonesia itu negara yang sangat terpuruk di bidang literasi karena itu di abad 21 salah satu kekayaan yang harus kita miliki untuk membuat literasi jadi itu yang kita harapkan dari batch 5 ini Bapak dan Ibu lebih kuat juga di literasi tidak hanya di teknologi nah itu Bapak dan Ibu semoga Bapak dan Ibu menyelesaikan tugas-tugasnya jangan pernah khawatir untuk berkonsultasi dengan para mentor dengan para instruktur di masing-masing Allah dibimbing dan Bapak dan Ibu yang mengerjakan sampai STT-TTS ini Bapak dan Ibu akan memperoleh sertifikat 40 jam dan Bapak dan Ibu akan dipromosikan jadi itu di BASM Bapak dan Ibu sekalian kalau misalnya ada yang bimbing-bimbing Bapak dan Ibu boleh nomor nomor 1 itu ya jadi Bapak dan Ibu demikian terima kasih sekali lagi jika ada pertanyaan lain ya silahkan nanti langsung ke saya langsung apa demikian terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum 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 pencerahannya semoga ilmu yang dibagi sama Pak Kairudin bisa bermanfaat bagi kita semua Bapak dan Ibu yang ada di forum ini untuk menyelesaikan tugas kedua kita di di CTI terima kasih waktu saya kembalikan kepada Ibu Endang sebagai host mohonku Ibu Endang terima kasih Ibu Francis yang minta selaku moderator dan terima kasih sekali untuk Bapak Kairudin SPD MPD yang sudah memberikan penjelasan yang Bapak Ibu seandainya kedengaran tetap tangan kita bisa minta apa bagi ilmu sehat dan selalu Wendang sukses amin Bapak Ibu demikianlah rangkaan satu untuk serta Bapak presenter kita Bapak Kairudin saya akhiri terima kasih sekali lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh